mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kurikulum VT dari Ibu Hari selanjutnya Ibu Hari apakah sudah siap untuk memaparkan Pak Tri? selanjutnya waktu saya persilakan kepada Ibu Hari untuk mempresentasikan terima kasih Pak Randy selamat malam untuk pengurus harian Ijen Gopak Pondawoso dan kalaupun ada perwakilan dari instansi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu selamat datang kemudian adik-adik untuk memudahkan saya nanti panggilnya teman-teman atau saudara karena berteman itu tidak mengingat usia hari ini seperti request saya menyampaikan Kak Nekaragaman Jenis Vegetasi di kawasan Ijen Gopak wilayah Pondawoso karena kontennya banyak sehingga ini kami batasi hanya sampai ke RRX jadi perbatasan yang Bordawoso yang menuju ke Banyuwangi mungkin nanti ke depan sesi kedua mungkin bisa dilanjutkan yang arah ke sampai ke alas Purwo ini adalah pertanyaan pertanyaan untuk memudahkan bahwa yang akan saya sampaikan ini akan bisa memberikan sedikit wawasan yang bisa saya share yaitu tentang bagaimana Kak Nekaragaman Jenis Vegetasi khususnya di wilayah Ijen Gopak kemudian dan bagaimana Kak Nekaragaman Jenis Vegetasi tersebut terjadi jadi bagaimana adaptasinya kemudian apa potensinya itu nanti yang saya lingkup untuk materi hari ini kita awali seperti kita tahu bahwa historis Ijen ini saya rasa sudah sangat populer apalagi khususnya saat akan diajukan untuk mendapatkan UNESCO Global Gopak apresiasi itu seperti kita ketahui bahwa muntahan muntahan dari Gunung Purba Ijen dulu mungkin sekitar 70 tahun yang lalu kalau mudah-mudahan ini tidak salah yang saya sampaikan itu mampu memuntahkan sekitar 400an kilometer lah ya material ya material aliran piroklastik kemudian aliran lava dan jatuan piroklastik yang akhirnya menjadi bentangan alam yang seperti ini ya bentangan ini tentu saja komposisi dari masing-masing bentangan ini tidak sama ya tidak sama nah inilah yang menyebabkan nanti kenapa flora atau kelompok komunitas tumbuhan yang kita sebut vegetasi itu juga akan mengalami perbedaan namun demikian karena area ekosistem masing-masing ini berdekatan sehingga proses suksesinya itu menunjukkan kesamaan jenis yang ada di bentang alam ini ya itu yang perlu saya sampaikan jadi sehingga ada jenis-jenis ikon yang bisa ditemukan di beberapa site di pegunungan Ijen ini dan itu ada kaitannya dengan endapan lava ya yang merupakan muntahan dari gunung purba tersebut kalau kita lihat lebih lanjut karena gunungannya itu kan ada lebih dari 22 dari untan itu ada yang berbentuk gunung yang berisi lebih dari 22 gunungan kalau kita lihat ini kita sudah bisa melihat perbedaannya bahwa di sini mungkin area rumput yang dominan kita bisa melihat apa namanya verbina brasiliensis ini kemudian kita juga bisa melihat ini adalah cemara gunung kasuarina junghun jadi ini adalah bentukan-bentukan yang disebabkan karena kondisi area landscape atau bentang alam yang dibentuk secara alamiah dan kita tidak memungkiri beberapa bentang alam ini sudah ada rekayasa manusia untuk konversi menjadi tempat tinggal pertanian dan sebagainya tetapi hal yang menarik adalah banyak beberapa jenis flora yang kita temukan di area ini itu ada kemiripan kita awali dari hutan pelangi hutan pelangi nilai value yang sudah terlihat adalah nilai identitasnya identitasnya apa identitasnya yaitu adanya kayu leda atau eukartus yang merupakan salah satu koleksi dari kawasan hutan dengan tujuan khusus yang ada di sumber paringin Bondowoso di area seluas 23,6 hektare jadi kalau ini ada yang menebang otomatis ini hilang ikonnya jadi ikon pelangi itu identik dengan eukaliptus dekuta sehingga kalau kita melihat nilai diversitasnya kita sudah bisa melihat bahwa ini adalah nilai keberadaan jadi adanya jenis ini yang membangun nama hutan pelangi kalau kita lihat wilayah hutan pelangi ini ini adalah area yang lumayan agak jauh dari ijemnya sendiri dan apa namanya tumpahan debu itu saja yang lama lava yang lama itu hanya terdapat debu dan liat pasirnya tidak banyak nah ini sangat menguntungkan untuk kawasan ini nah ini pelanginya identik dengan pelanginya yang menurut hasil riset ini berdasarkan hasil riset adalah karena oksidasi oksidasi yang menghasilkan warna yang berbeda nah ternyata di belakang ya deretan kayu leda ini ini kita temukan sekitar 3800 koleksi ya yang merupakan kayu yang berpotensi ekonomi ya mungkin dulu memang diperuntukkan untuk memperkaya plasma nupa ya kita lihat itu ada kasuarina juga ada pinus berbagai macam pinus ya kemudian area yang sangat apa namanya didominasi oleh debu dan liat ini itu sangat apa namanya sangat bagus sebagai habitat untuk berbagai macam semak belukar dan herba kenapa karena ada di bawah naungan pohon-pohon besar yang usianya mungkin sekitar 100 atau lebih ya karena ini dulu didatangkan sekitar tahun 1938 kalau tidak salah ya ini dulu koreksi yang dikumpulkan dan ini juga ada balsam ya ini pohon balsam ini kalau lihat batangnya itu sudah kelihat jelas kenapa karena daunnya ada di ujung sekitar di atas 20 meteran jadi saya tidak melihat tetapi batangnya itu sudah terlihat ini adalah balsam kemudian ada koleksi yang lain selain kayu leda dan uniknya jenis-jenis kayu ini mampu menghasilkan oksigen sekitar 1,85 ton artinya dia sudah mampu mencetok karbon dari serapan emisi sejumlah 2,54 megagram atau ton karbon dioksida jadi ini memberikan kontribusi yang luar biasa oksigen bagi kita khususnya masyarakat yang ada di sekitar sumber waringin dan masyarakat bondowoso pada umumnya demikian juga ini kayu leda hasilnya dia mampu menghasilkan 0,61 sampai 0,89 dari serapan karbon dioksidanya yang terkecil karena memang ini adalah sobut balsamber itu sobut dia tidak begitu banyak menyimpan karbon lebih banyak menyimpan air jadi ini yang paling sedikit kemudian yang tidak seperti yang saya sampaikan tadi bahwa habitat yang terdiri atas liat dan debu itu itu ternyata menyimpan potensi yang luar biasa tumbuhan berkasiat obat yaitu mulai dari bamban kemudian apa namanya kecombrang ini sudah sangat terkenal mulai dari bunganya daunnya untuk energizer untuk apa namanya antibakteri kemudian semilak ini untuk obat kulit biasanya semilak selebika dan saya melihat ada beberapa jenis semilak di sana termasuk solanum pesedo capsicum ini biasanya kita kenal dengan lombok hias krimil gitu ya jadi apa namanya luar biasa kita juga menemukan berbagai macam anggota famili piperase ini yang baru ini saya baru juga melihat di sana yaitu piper ribesioides atau biasa dikenal dengan surusono ini piper umbelatum kemudian ini piper nigrum atau merica kemudian piper flavomarginata dan satu-satunya kelompok sirih yang berbentuk pohon yaitu piper adun kum ini memiliki potensi minyak atsiri yang luar biasa sudah banyak digunakan untuk antibakteri banyak dikembangkan lagi karena banyak kandungan minyak atsirinya khususnya kaffikol ini yang terkandung di dalam kelompok famili ini disini juga ada raspberry lokal yang kita kenal sebagai rubus rosifolius ini bisa ditemukan mulai dari hutan pelangi sampai ke ere-ere bahkan di puncak Magasari kita juga menemukan ini anda akan beruntung kalau pas saat berbuah kalau tidak saat berbuah anda hanya menemukan daun ciri khasnya adalah raspberry kita ini adalah daunnya yaitu majembuk ganjil jadi lima jadi rata-rata lima sampai enam tapi yang sering kita temukan adalah lima oke dan ini sekarang buahnya dimanfaatkan untuk anti-aging karena mengandung triterpenoid prolifenol dan flavonoid jenis rubus ini ini sangat unik sekali karena dia dilengkapi dengan rambut sehingga dia hidup di tempat kering pun bisa di tempat naungan pun juga bisa nah ini yang perlu saya sampaikan jadi kalau terekspos sinar matahari biasanya apa namanya rambutnya ini berkembang nah itulah tumbuhan adaptasi morfologi fisiologi itu apa namanya memang dilakukan adaptasi tingkah lakunya tidak seperti manusia yang bisa bergerak ke sana kemari tetapi dengan cara membelokkan daun atau menggulungkan daun nah itu tingkah laku yang dimiliki oleh suatu tumbuhan khususnya adalah jenis ini oke nah ini sebelum menuju ke puncak Magasari kita melewati ini ada di sana itu ada damat agatis alba ini merupakan tumbuhan purbatua yang ada di lereng dan dia survive di sana dan terekspos sinar matahari pun tidak masalah karena daunnya tebal tetapi dia akan lebih baik memang kalau di dalam naungan sehingga daunnya tampak hijau mengkilap gitu ya dan ini menghasilkan resin yang biasanya dipakai untuk rekat bahan obat juga nah ini kita sampai ke puncak tertingginya ya katanya ini kaldera tertinggi ya 1600an meter kalau anda lihat ini ya bahwa ada lapisan yang baru ini jadi yang unik di puncak megastar itu ini adalah wilayah yang selalu tertimpa disturban distress ya kenapa karena ini ya debu-debu ini selalu berterbang sehingga jenis-jenis yang hidup di wilayah ini itu harus tahan terhadap hujan debu yang ada di sini karena ini bisa mempengaruhi polinasi bisa mempengaruhi proses-proses fisiologi lainnya sehingga khususnya di wilayah yang terbuka seperti ini ekspos hadap matahari itu sangat menyulitkan bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis tanpa terbakar istilahnya begitu karena itu jenis-jenis yang ada di sini umumnya adalah jenis-jenis yang hidupnya mengerombol berdaun kasap atau berdaun sempit kemudian berdaun kecil-kecil itu-itu sudah satu karakter kas dan untuk wilayah yang seperti ini biasanya akar tidak terlalu dalam makanya kalau Anda lihat di sini ini adalah alang-alang ini adalah pensil ukurannya sehingga Anda bisa mengestimasilah ketebalannya jadi kalau pada musim panas ini bisa cracking tapi pada musim hujan dia lembek nah ini tidak semua khususnya tumbuhan epemeral jadi dia pada saat musim hujan dia tumbuh menghasilkan bunga buah dan biji kemudian dia mati pada saat musim kemarau nah beberapa yang survive ini kelompok cemara kemudian kelompok akasia ini dikarenakan dia memiliki akar yang dalam dan panjang karena kemampuan dia untuk mengambil air hal ini ditunjukkan warna hijaunya ini sedangkan ini Anda lihat ini adalah sida sida itu termasuk apa namanya survival tumbuhan survival yang bisa kita temukan di mana-mana ini tumbuhan invasif ini yang sekarang juga berpotensi obat oke begin itu nah mari kita lihat satu demi satu nah ini adalah akasia dekurens jenis tumbuhan ini ini bunganya kita kenali sudah ini mulai di apa namanya di puncak megasari kemudian sampai ke kawah hurung itu kita ada ini kita temukan juga demikian juga sampai paltuding dan di erek-erek ini jenis ini ada apa namanya jenis ini termasuk tahan banting saya anggap tahan banting kenapa kalau kita lihat ini daunnya kan kecil berarti dia tanpanas kemudian dia survival kenapa karena akarnya panjang dan dalam selain itu pada puncak megasari pada saat musim kemarau ini seringkali juga terjadi kebakaran walaupun saya tidak dapat informasi ini tapi kelihatan jelas dari bekas-bekas batang pepohonan serta dari apa namanya rerumputan yang ada di sana dan akasia ini termasuk jenis yang memiliki batang yang sangat tebal dan mampu menghasilkan oksigen untuk pohon ini saja menghasilkan oksigen sekitar 0,01 sampai 0,97 ton pada umur yang sekian nah ini ini yang perlu saya tunjukkan jadi sebetulnya batangnya ini mulus tetapi kalau panas dia akan cracking apalagi kalau dilukai dia akan mengeluarkan sejenis gam biasanya orang menyebutnya gam arab bisa dimanfaatkan untuk perkat kemudian dan kalau dia terbakar bisa saudara lihat ini tebal ini dan dia masih survive masih survive ini cukup unik makanya memang ini biasanya jenis-jenis akasia seringkali dipakai untuk sekat bakar konon di negaranya yaitu di Australia itu memang ini ada di wilayah savana yang memang sangat panas kemudian ada junghu jadi kasuarinya junghunya ini kalau Anda lihat ini yang kita temukan kemarin yang terbesar itu berapa perangkulan Pak Rendi ini ya perangkulan ya Pak Rendi hampir sekitar 500 kelilingnya itu jadi diameternya berarti sekitar 1,5 meter dan ini yang sudah tua Bapak saudara-saudara lihat ya ini memfasilitasi jenis-jenis lain untuk hidup di sini ini sudah menunjukkan bahwa daerah ini adalah daerah yang bersih dari udara kotor kenapa karena Anda lihat ini ada lichen di sini juga ada lumut yang merupakan indikator terbaik bahwa di sini belum ada pencemaran ini ya apa namanya karakter dari ini juga tahan akar ini juga bisa ditemukan mulai sampai ke Kalipait bahkan tahan terhadap larutan sulfur yang ada di sana sampai ke ere-ere ini bisa kita jumpai jamara gunung ini nah ini dari yang besar ini itu mampu menghasilkan sekitar 12 ton oksigen jadi sangat luar biasa potensi yang ada di flora yang ada di ijen ini jadi ini menghasilkan layanan yang luar biasa untuk oksigen nah ini adalah satu ikon menarik ini juga kita temui di mana namanya di merawan jadi yang sebelum banyuang itu kan ada merawan ini juga ditemui nah menastoma ini unik jenis yang unik jadi dia itu kalau terekspos jarang kita menemukan dia itu terekspos matahari walaupun sebelumnya dia mempunyai daun yang mendukung dia bisa hidup di wilayah panas tetapi dia selalu kita temukan di wilayah tebing atau di bawah naungan jenis-jenis yang lain nah ini ya jadi ini karakteristik setiap flora itu unik ya dan ini bisa kita kenali dari bentuk daunnya ini ya jadi melengkung ini istilahnya jari-jari melengkung dengan bunganya yang cantik yang berwarna pink ini sekarang sudah dimanfaatkan kandungan saponin tanin yang ada di dalamnya untuk anti eprik kemudian untuk penghilang nyeri perlu kencing dan menghilangkan pembengkaan dan aliran darah jadi daunnya bisa dimanfaatkan untuk itu jadi sangat berpotensi untuk tumbuhan obat nah kalau melihat ini jadi ini juga merupakan ikon ijen karena saya menemukan ini mulai sepanjang jalan ya menuju sampai ke wilayah apa namanya ere-ere dan ini adalah ikon untuk jenis tumbuhan yang memang dia survive untuk di wilayah panas yang tidak terlalu subur dan kalau biasanya dia dikenal sebagai bunga matahari palsu tapi orang-orang yang sering menyebut menyebutnya adalah kembang bulan atau kipahit jadi sebetulnya ini memiliki kandungan racun tetapi bisa dihilangkan dan dimanfaatkan sekarang pitonia ini dikenal sebagai tumbuhan insulin kenapa karena ekstrak daunnya itu bisa dimanfaatkan untuk anti-diabetik jadi sangat bermanfaat sekali ya dan bahkan yang keringnya bunga keringnya itu bisa dimanfaatkan untuk hiasan jadi karena karena dia pada saat musim kemarau dia kering seperti ini tidak dikenali tetapi Anda lihat di sini ada daun-daun yang masih survive kenapa karena memang daunnya dilengkapi dengan rambut-rambut yang bisa memantulkan cahaya matahari warna daunnya juga hijau agak keperaan itu salah satu strategi untuk organisme yang istilahnya itu adalah sun-loving plant jadi tumbuhan yang cinta akan matahari bukan matahari mal plaza ini ya jadi itu ini jadi ini adalah jenis-jenis ikonik yang juga yang sering kita temukan sama juga dengan ini juga nah ini adalah epotorium palesan seringkali ter apa namanya karena ada banyak jenis kirinyu ya kalau kita tidak melihat dari dekat itu seolah-olah ini adalah apa namanya bunga badi ya nopilis jabanika ya jadi seringkali itu padahal kita perlu memperhatikan daunnya ini tangkainya agak panjang kemudian dia segitiga dan agak lebar kalau apa namanya bunga edelwes itu agak sempit dan daunnya agak tebal warnanya agak keperaan satu lagi yang sering dikonotasikan sama yaitu kelompok kromolema odorata jenis daunnya beda dan memang jenis-jenis ini sangat menyukai wilayah panas karena daunnya yang tebal jadi kalau Anda lihat ini ya ini terpapar matahari tetapi dia tetap survive jadi jenis-jenis makanya ini sering dipakai sebagai pengganti edelwes seringkali disebut sebagai edelwes palsu karena ini nah ini Anda lihat ini tanahnya juga adalah tanah debu karena ini masih megesari dan ini adalah risinus Anda tahu ini untuk biofuel apa namanya jarak kepiar istilahnya orang manggil daunnya itu bisa dipakai untuk penyakit-penyakit perut dan kulit ini dari bijinya ini keluar apa namanya diekstraksi minyak jarak itu untuk sumber biofuel dan ini adalah tok-tokan atau biasa dikenal dengan bebre geasia longifolia ini yang Pak Randy kemarin tanyakan Pak yang perantil-perantil merah ini apa cantik ini ini biasanya untuk pakan ternak tapi ini sudah mulai sekarang dilakukan riset untuk mengekstrak karena biasanya jenis-jenis yang berambut itu memang ada kandungan racun kasap itu berambut racun mungkin untuk menghilangkan racunnya bisa diekstrak untuk tumbuhan obat Bapak Ibu sekalian ini mungkin sepanjang perjalanan Bapak Ibu selama musim hujan itu Bapak akan mendapatkan pemandangan cantik ini orang menyebutnya sebenarnya bayam Belanda tapi sebenarnya ini bukan bayam ini seringkali disebut juga sebagai merico kebiar kenapa? karena bentuknya ini kan seperti merica pipernik kerumpuhannya tetapi agak penyet sedikit nah ini biasanya akarnya dipakai untuk pengobatan eksim ini sedang dikembangkan ini adalah pitolaka americana banyak dijumpai di wilayah lereng Ijen sana kandungan alkaloid saponin dan polifenolnya itu cukup banyak sehingga sering dipakai untuk pengobatan penyakit kulit eksim untuk akarnya nah sekarang sedang diteliti untuk daun dan buahnya kemudian ini juga saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah banyak mengenal ini ini babadotan sering ada di pekarangan rumah itu atau werdusan mulai dari batang daunnya itu berbulu semua ini menunjukkan bahwa dia survive jika terekspos di wilayah panas ataupun berdebu tidak masalah bagi dia karena ada pelindung ini rambut rikomanya dan ini sudah banyak diteliti dan sudah banyak ditemukan kasiatnya mulai untuk anti-diabetes anti-flamasi anti-oksidan angesik ansiolik dan antibakteri nah kemudian ini tadi yang sudah saya sebutkan adalah sida romboyfolia ini adalah tumbuhan invasif juga banyak ditemukan di pekarangan dan hampir di seluruh hutan tropis itu kita menemukan ini hanya saja mungkin saat menemukan di wilayah puncak megasari daunnya mungkin Anda lihat itu agak sempit gitu ya walaupun ada juga namanya sida linearis itu memang daunnya berbentuk garis tetapi ini ada ditunjukkan bentuk-bentuk yang dia lebih keromboid daripada ke linearis nah ini juga daunnya sudah dimanfaatkan sebagai antibakteri dan antioksidan nah ini sudah banyak dijual di apa namanya toko-toko komersil walaupun ini aslinya dari Amerika sana namanya aja pentas americana sorry jadi bunganya cantik ini ungu mengandung antisionin ini makanya dia tahan terhadap panas termasuk daunnya ini agak tebal jadi ini banyak ditemukan di pinggiran jalan mulai dari puncak magesari pelalangan sampai ke erek-erek sana jadi kalau melihat bunga ungu tinggi apa namanya mengerombol itu adalah pentas namanya pentas jadi kalau ingat pentas seni jangan tertipu oleh tumbuhan ini karena kalau melihat buahnya kita langsung berpendapat bahwa ini adalah pisalis pisalis atau cipuan padahal ini bukan cipuan makanya sering disebut juga fals pisalis namanya Nicandra pisaloides kalau di tempat kita itu nama lokalnya apa ya nandia kalau tidak salah ini ini sedang diteliti untuk mendapatkan kandungannya untuk kasih obat karena disinyalir memiliki manfaat yang sama seperti pisalis untuk membandingkan ini adalah pisalis angulata yang kita temukan di sana Anda lihat ini penuh dengan rambut bulu ini sehingga warnanya agak keperaan ini adalah untuk antisipasi terhadap cahaya matahari tujuannya untuk memantulkan jadi kalau ini warnanya ungu bunganya ini adalah warna kuning tipikalnya sama ini saya juga pernah menemukan ini di di mana di pantai Watuulo juga ini banyak oke ini kopi bondowoso yang di kanan kirinya itu ada makadamia beberapa jenis legume lekop lea juga kemudian ini yang penghasil kopi yang cukup bagus untuk wilayah bondowoso di wilayah jendelbrak dari sana kalau kita keluar dari puncak magasari kita akan menuju belawan ini adalah aliran lava basaltic Anda lihat ini banyak batu-batuan pasir sehingga organisme yang hidup di sini adalah jenis-jenis tertentu yang tahan terhadap apa namanya tanah yang tidak terlalu subur nah karena itu justru protalaria ini hidup di sini pelalangan kemudian apa namanya ada juga titonia ini titonia kebetulan karena kering saja jadi tidak kelihatan nah kalau kita ambil kita lihat ini adalah makanya disebut pelalangan karena di sana banyak alang-alang yang akarnya sudah dibiasa digunakan untuk obat juga ini Anda lihat ini adalah endapan dari tumpahan lava zaman dahulu kalau Anda lihat ini proporsi pasirnya juga tinggi penyerapan air tidak banyak sehingga jenis-jenis yang ditumbuh di sini adalah jenis-jenis yang tahan pada sedikitnya air sehingga pada waktu hujan kalau saudara-saudara ini melewati area ini ini akan tampak hijau dan cantik kenapa karena dari kembang titonia tadi miri cokop ya termasuk pentas juga nah pada saat musim kemarau sering juga terjadi kebakaran Anda lihat dan Anda lihat ini masih survive kenapa karena hidupnya mengerombol jenis-jenis yang di tengah ini individu yang di tengah yang diselamatkan demikian juga kalau pada saat terik matahari panas gitu ya coba saat Anda ke sana Anda kuat jadi kadang-kadang tepiannya itu coklat di dalamnya itu tampak hijau itu adalah bentuk-bentuk strategis untuk mengatasi stres terhadap kekeringan panjang khususnya kebakaran nah ini ya kalau kita lihat pada saat musim kemarau itu adalah seperti ini jenis yang bisa dilihat selain alang-alang adalah widuri kemudian sekali lagi ini titonia mericokepia titulaka kemudian latana camara atau tembelean itu banyak juga di sana memang ini jenis-jenis yang survive untuk wilayah kering ini dilengkapi dengan lapisan bilin waxnya sehingga tampak tebal termasuk bunganya juga oke selain itu ini tadi jenis yang sudah saya sampaikan dan mungkin Bapak kulihat ini inilah yang kromolema odorata hampir sama ya tadi ya dengan epaturium apa namanya palesens dan ini krotalaria nah ini sangat bagus kalau ada di sana karena dia mempunyai kemampuan untuk mengikat nitrogen nitrogen bebas oke sebelum menuju ke paltuding dan ere-ere Bapak Ibu bisa berbelok ke kanan itu di kawawurung jenisnya itu hampir sama sebetulnya ya tampak juga ada ini apa namanya epaturium palesens ya kemudian ini adalah wilayah kalipahit yang dipenuhi dengan cemara gunung ya ini bisa dilihat ini karena musim kemarau itu dia sering terbakar jadi hitamnya itu juga karena terbakar berkali-kali tapi Bapak Ibu lihat ini bisa survive walaupun ada aliran sulfatnya pun juga dia tetap survive nah ini adalah verbina brasiliensis ya sangat cantik kalau pas musim antara kemarau menuju ke musim hujan ini ini pal tuding sebetulnya jadi tidak terlalu apa namanya di pal tuding di bagian bawah itu sudah bisa kita menemukan edelweiss ya ini kalau kita melewati pal tuding nah menuju ke RR RR ini apa namanya termasuk area yang mendapatkan keuntungan tersendiri kenapa karena dia ada di sebelah punggung dari gunung rantai yang melindungi RR ini dari hempasan apapun karena ini ketinggian tertentu sedangkan RR seperti ngarai atau lembah sehingga ini sangat diuntungkan sangat lembab di sini kemudian apa namanya dan kalau kita lihat ini tanahnya adalah clay atau apa namanya lihat dan ini kayak akan nutrisi karena peran dari kelompok herba bawahnya yaitu selaginela lumut jadi sehingga begitu menginjak kaki di sini Anda bisa terperosok kenapa karena ketebalan dari humusnya kenapa karena ini tidak terganggu sama sekali oleh stres oleh disturban bahkan pohonnya sudah bisa mencapai ketinggalan tertentu dan apa namanya diameter tertentu ini bikus kemudian yang unik adalah ini adalah paku tiang atau paku pohon pertama yang munculnya itu dulu 65 juta tahun yang lalu zamannya jurasik kalau kita melihat ini pasti dingin sangat dingin di sini kalau mungkin Anda tidak mengenal siate kalau saya beritahu jangan sampai ini tercepat karena batangnya ini biasanya yang dipakai untuk apa namanya tataan untuk hanggrek dan sebagainya itu yang banyak diperjual belikan ini jangan sampai keluar dan ini ciri khasnya ada kondenya dan kondenya itu betul-betul satu lengan besar sekali nah ini karakteristik dari wilayah ini dan disini karbonnya pun sangat tinggi ya sekitar 130 ribuan lah apa namanya yang dihasilkan di errek-errek juga ditemukan begonia ini kemudian pedusan tadi sama pisalis jadi kandung apa namanya jenis flora yang mengisi di wilayah era-era itu sebetulnya hampir sama mungkin pepohonannya aja ada trema ada sinulata jadi apa namanya tapi karakter ke apa namanya tumbuhan yang mengisi hampir sama karakternya hampir sama mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Rendy sehingga bisa dipakai untuk diskusi terima kasih Bu Ari atas ini pemaparan materinya sangat menarik sekali dari yang sudah dijelaskan oleh Bu Ari tadi kita dapat mengetahui berbagai macam jenis biodiversitas mulai dari hutan pelangi naik ke omega sari kemudian ke palangan berakhir ke errek-errek tadi kita bisa temukan berbagai jenis lumut kemudian liken tumbuhan paku sampai ke tumbuhan tingkat tinggi yang sangat beraneka ragam bahkan dari buari tadi kita bisa mengetahui potensi untuk tanaman tumbuhan-tumbuhan tersebut ternyata berhasil sebagai tumbuhan obat jadi mungkin diskusi saya tahan dulu kita akan melanjutkan untuk pemaparan yang kedua dari Bapak Arief Muhammad Siddiq setelah itu nanti saya akan buka untuk diskusi sebelum Bapak Arief memaparkan materi saya akan membacakan dulu untuk CV-nya dari Bapak Arief Bapak Arief Muhammad Siddiq SSMSI lahir di Banyuwangi 1 November 1991 beliau masih dosen muda di biologi saat ini beliau sebagai staf pengajar di Prodi Biologi FNIPA Universitas Jember beliau menyelesaikan S1-nya di Universitas Jember kemudian beliau juga sudah menyelesaikan S2-nya di Institut Pertanian Bogor beliau saat ini di biologi mengajar untuk berbagai macam mata kuliah terutama di bawah lab ekologi salah satunya adalah ekologi Satwalia yang saat ini beliau tekuni untuk riset maupun untuk penelitian pengabdian yang dilakukannya mungkin itu untuk pengenalan CV-nya selanjutnya monggo Pak Arief sudah siap Pak Arief ya Pak Rendi sudah sudah tampil ya ya sudah lihat Pak Arief monggo Pak Arief waktu saya persilahkan Pak Arief untuk mempresentasikan ini nasanya baik terima kasih Pak Rendi atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Yang saya hormati kepada pengelola badan Ijen Keopak wilayah Bondowoso kemudian kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada forum diskusi pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya nah kalau Bu Hari tadi menyampaikan terkait dengan diversitas flora yang ada di kawasan Ijen Keopak khususnya wilayah Gunung Ijen dan sekitarnya nah kemudian menggiring kita semua dari hutan pelangi begitu ya kemudian naik satu persatu sampai ke Paltu Ping kemudian naik turun lagi sampai ke erek-erek nah sekarang saya ingin nantinya menggiring lagi pulang ke Bondowoso jadi saya menampilkan apa yang ada di erek-erek terlebih dahulu kemudian pulang ke Bondowoso tapi sebelum itu ini adalah fokus fokus objek ya mungkin karena apa karena memang Gunung Ijen merupakan salah satu lokasi yang cocok untuk beberapa prioritas yang dilindungi oleh pemerintah kenapa dilindungi karena memang masuk ke dalam status konservasi yang sangat terancam punah dan bahkan masuk ke dalam critically endangered untuk beberapa spesies nah disini ada empat spesies perwakilan dari avifauna dan mamalia yang pertama adalah elang jawa atau misaitus bartelsi yang merupakan salah satu ikon dari lambang Indonesia burung garuda ini terinspirasi dari burung elang jawa ini yang populasinya semakin tahun itu beberapa peneliti menyatakan bahwa ada penurunan karena degradasi habitat dan juga karena perburuan liar yang masih jadi sekarang di lingkungan kita bahkan di tahun 2012 pernah disita yaitu burung elang jawa yang dipelihara oleh salah satu orang di jawa timur dan kemudian direhabilitasi kemudian ada tiga minggu di habituasi di gunung ijen karena beberapa peneliti dan juga dari BKSGA melihat bahwa potensi pakan yang masih tinggi yang cocok di gunung ijen sehingga elang jawa ini dilepas dilepas jadi pada tahun 2013 ada satu betina elang jawa bernama Sylvia kalau tidak salah itu dilepaskan dipasangi cincin juga sehingga memudahkan untuk monitoring tetapi yang dulu dikabarkan ada sekitar 10 pasang elang jawa sekarang update info itu hanya ditemukan beberapa ekor saja ini yang menunjukkan bahwa populasi dari kelompok rektor khususnya elang jawa yang ikonik dan endemik pulau jawa ini semakin turun kemudian ada cineneng jawa mungkin para kicau mania disini yang suka dengan nyanyian burung itu sangat familiar dengan salah satu jenis ini karena biasa digunakan sebagai masteran burung isianya suara burung cineneng jawa ini merupakan salah satu anggota dari silvide yang berukuran hanya 11 cm kemudian memiliki suara yang nyaring dan distribusinya itu terbatas di pulau jawa dan bali sekarang populasinya semakin menurun walaupun status konservasinya masih least concern tapi tidak dipungkiri kalau perburuan liar di alam apalagi untuk keperluan hewan peliharaan atau kegiatan-kegiatan lain yang non-ilmiah itu tentunya akan mengancam populasi dari cineneng jawa kemudian yang ketiga ada yang ikonik ini adalah kuyuh bongbong biasa yang ditemukan di sejauh ini ditemukan di pegunungan Ijen sampai pegunungan yang argumuro kemudian juga beberapa laporan ditemukan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Ijen sendiri kita bisa melihat keberadaan puyuh gonggong biasa ini di kawasan biosite yang sekarang dijadikan kawasan biosite atau situs biologi puyuh gonggong biasa ini memiliki ciri khas pada bagian pipinya yang berwarna putih jadi white face petrich berbeda dengan kerabat dekatnya yaitu puyuh gonggong jawa yang hanya terdistribusi sampai jawa tengah saja itu yang memiliki ciri bagian pipinya itu berwarna merah puyuh gonggong biasa ini biasa berkelompok kemudian saat pagi hari itu melakukan polling jadi suaranya sangat jelas jadi para pengamat itu kalau misalkan tidak menemukan wujudnya untuk didokumentasi itu bisa pengamatan menggunakan suara tetapi sampai sekarang estimasi populasi masih belum bisa dipastikan jadi penelitian terkait dengan puyuh gonggong biasa ini masih sangat terbatas kemudian yang terakhir ini salah satu perwakilan dari mamalia yang mungkin bisa ditemukan dari gunung ijen di wilayah timur lereng timur sampai di lereng barat yaitu lutung jawa atau lutung budak terasipitekus auratus yang memiliki kemiripan sangat mirip dengan rabat dekatnya yaitu lutung sunda terasipitekus mauritius yang hanya terbatas di jawa barat saja persebaran bahkan di bawah tahun 2020 penelitian lebih lanjut itu baru menyimpulkannya bahwa dulunya adalah subspesies antara auratus dan mauritius itu sekarang displit menjadi spesies yang berbeda karena memang jarak genetik dan ada beberapa karakter morfologi jadi kalau auratus ini biasanya pada bagian ujung rambut pada lutung ini ada berwarna krem saya ingin memperkenalkan mungkin sudah pada kenal semua dengan yang satu ini monyet ekor panjang atau monyet kera yang umumnya juga bisa kita temukan di beberapa kawasan perkebunan atau daerah kepi hutan karena memang sangat adaptif dengan perubahan lingkungan monyet ekor panjang atau MEP ini nama latinya adalah maka kapasikularis distribusi globalnya itu bisa ditemukan di Asia Tenggara dari Laos kemudian Vietnam Thailand kemudian Sri Lanka seterusnya sampai di Indonesia dan di Indonesia pun terbatas hanya sampai di Jawa dan Bali kemudian Kalimantan pada bagian utara tetapi beberapa laporan menyebutkan ada introduksi MEP ini ke wilayah Indonesia bagian timur tetapi untuk natif habitatnya itu yang digambarkan ini nah distribusi lokal bisa kita temukan di kawasan RRE kemudian Cagar Alam Rapi Unguk Kemudian CA Pancur Paltuding Pelalangan dan area perkebunan untuk status perlindungan sampai saat ini masih tidak dilindungi berdasarkan MEN LHK tahun 2018 yang berbaru kemudian status keterancamannya IUCN RATLIS-nya masuk ke dalam kategori kondisi rentang atau vulnerable status perdagangan statusnya masuk ke appendix 2 artinya di sini sebenarnya tidak tidak dilarang begitu tetapi ketika posisinya itu terus dijual belikan maka akan menekan populasi dari satwa ini kemudian untuk tipe habitat bisa ditemukan di tipe hutan iti tipe hutan sekunder kemudian lahan basah kemudian juga ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia seperti perkebunan kemudian yang kedua primata yang kedua ada lutung jawa atau lutung budeng terasipiteklus auratus kalau ini lebih terbatas persebarannya karena hanya ditemukan di wilayah pulau jawa saja kemudian status perlindungannya ini sudah masuk status dilindungi berdasarkan PP no.7 tahun 99 dan men LHK tahun 2018 status keterancaman ICN-nya sama dengan maka kata di vulnerable kondisi rentan kemudian status perdagangan site-nya adalah appendix dua distribusi lokal kita bisa menjumpai kalau menurut saya ini primata yang lebih tampan daripada makaka tadi tanpa menyinggung makakanya karena memang dari segi paras begitu poni lebih rapi kemudian juga satwa ini dia lebih pemalu berbeda dengan makaka tadi yang sangat adaptif dengan manusia di beberapa tempat bahkan dilaporkan sering mengganggu kegiatan manusia distribusi lokal bisa kita temukan dari kawasan RRE kemudian naik ke Merapi Ungu-Pungu kemudian di dekat area Paltudi ditemukan kemarin pada saat survei kemudian di Cagar Alam Pancur hutan sekunder dan terkadang juga masuk ke area perkebunan lutung Jawa ini bisa ditemukan lebih tinggi dibandingkan dengan makaka tadi sampai ketinggian 3676 meter bahkan di Bromo Tengger Semeru bahkan yang fase dewasa masih ditemukan lutung yang berwarna oranje karena biasanya lutung Jawa itu berwarna oranje pada fase juvenil sampai remaja baik kemudian ada mamalia berikutnya yaitu Kijang Muncak ini kredit report dari video Youtube yang saya lihat di salah satu akun bahwasannya melihat Kijang Muncak ada di sekitar jalan Pautuding turun ke arah timur tetapi waktu saya kegiatan survei mendengar mendengar suara dari beberapa jenis mamalia salah satunya adalah Kijang Muncak nama latinya adalah Muntiakus Muncak distribusi globalnya memang lebih banyak ditemukan di wilayah Indonesia dan ini merupakan salah satu anggota dari famili Servide yang tertua Kijang tertua status perlindungannya dilindungi oleh PP No.799 dan MenLHK kemudian juga status keterancaman IUCN ini sudah masuk ke dalam near treatment atau kondisi hampir terancam status perdagangannya di sini adalah Appendix 2 distribusi lokal di hutan sekitar Pautuding kadang juga menyebrang koridor jalan itu untuk berpindah ke hutan sebelah utara ke hutan sebelah selatan kemudian di CA Merapi Ungu-Pungu CA Pancur juga dilakukan hutan sekundar dan area dekat perkebunan kemudian yang keempat ada musang luak atau paradoksurus hermaproditus ini yang mungkin sangat familiar bagi para petani kopi karena mamalia satu ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memproses kopi kopi luak nah ini distribusi global itu bisa ditemukan di benua Asia kemudian juga distribusi lokal bisa ditemukan hampir di semua tempat ditemukan musang luak ini sampai di area perkebunan status perlindungannya sampai sekarang tidak dilindungi artinya banyak juga masyarakat yang memelihara untuk proses tadi proses kopi kemudian status keterancaman IUCN-nya list concern status perdagangannya itu not appendix jadi tidak masuk appendix nah tipe habitatnya hutan hutan inti kemudian semak belukar padang rumput kemudian area apa namanya antropogenik yang dimanfaatkan oleh manusia baik mamalia jenis lain dipastikan masih banyak di gunung Ijen jadi mohon maaf saya hanya menampilkan itu karena keterbatasan untuk mendapatkan yang lebih banyak berdasarkan beberapa pengalaman karena hewan-hewan mamalia yang sangat bergerak aktif itu elusif jadi bisa melakukan capture atau merekam atau mempotret satwa tersebut menggunakan kamera trap tetapi ini resikonya mungkin saja hewan tersebut kena kamera trap tapi kamera trap-nya kena orang jadi diambil oleh orang jadi beberapa kasus di tempat lain itu kamera trap-nya hilang padahal saya pernah tanya kamera trap itu kalau dijual tidak laku memang disetting seperti itu tetapi masih tetap karena mungkin pelaku illegal logging takut kerekam atau apa sehingga menghapus jejak mungkin saja predator seperti macam tutul seperti laporan BKSDA saya melihat disitu terdapat kemudian kucing hutan atau kucing pu kemudian juga beberapa predator yang lain kemudian mangsa seperti babi hutan pelandu kancil pinturong kemudian walang kekes atau walang popo itu ada pasti di sana kemudian yang misteri ini keberadaan kukang jawa yang sampai sejauh ini memang masih belum pernah dilaporkan terdapat di gunung ijem tetapi di kawasan konservasi lain seperti merubut diri itu pernah dilaporkan keberadaan dari kukang jawa nah ini janji saya tadi Buari saya apa namanya antar ke Bondowoso jadi ini startnya dulu di kredit foto dari Masang Kawah Ejen di tahun 2019 kemudian saya juga pernah menjepret karena keterbatasan kamera jadi dapetnya hanya sikat aninon yang berwarna biru di atas ini nah dari burung-burung yang didapati di ere-ere ini estimasi sekitar 80 sampai 100 spesies yang menunjukkan bahwa hutan tersebut merupakan hutan yang sangat cocok bagi kelompok Afifal seperti yang disampaikan Buari tadi secara posisi memang erek-erek ini berada di lembah nah di lembah kemudian diapit oleh gunung rantai dan gunung raung dan gunung ijen sehingga kemungkinan terjadi isolasi geografis yang menyebabkan keterbatasan bagi hewan-hewan yang tidak bisa melewati barier sehingga terkurung di situ nah di erek-erek ini saya lihat merupakan tempat yang memiliki spesies-spesies endemik yang tinggi nah salah satunya adalah puyuh gonggong biasa kemudian disini ada walik kembang ini sangat bagus ya saya lihat pertama kali kagum-kagum karena ada warna hijau di bawah kemudian ada sekat putih kemudian di atasnya umum kemudian ada beberapa kelompok burung pelaku nah kalau dilihat kalau saya apa namanya lihat tipe atau kategori burung kelima kategori burung ini ditemukan di kawasan nerek-erek yaitu burung karnifora atau rektor ini sekitar 7 jenis salah satunya alang Jawa tadi kemudian burung insektifora atau pemakan serangga sekitar 41 jenis salah satunya adalah kelompok sikatan atau kemudian burung nektarifora ini adalah burung madu sekitar 5 jenis kemudian burung fugifora pemakan buah seperti yang khas adalah cucak gunung sekitar ada beberapa jenis lainnya sekitar 20 jenis dan burung granifora atau pemakan biji sekitar 28 jenis ini seperti kelompok burung uncal baik nah ini saya sedikit sharing ya karena memang yang saya temukan di erek-erek ini sesuai dengan teori yang sudah disampaikan oleh Godel et al terjadinya mixed flock atau mixed species foraging flock antara beberapa spesies burung yang ditemukan di erek-erek jadi pada satu tempat itu ditemukan beberapa jenis burung dan masing-masing jenis itu dengan populasinya lebih dari dua individu mereka bersama-sama mencari makan dan ketika saya mati memang kebanyakan adalah pemakan serangga atau insektifora seperti yang saya listkan disini seperti sikataminon kemudian bagulung cikra daun dan serigunting bukit dan seterusnya dan ini foto-foto ini merupakan skets saya dari Godel et al tetapi ini benar-benar nyata di erek-erek saya lihat sendiri bahwa disitu ada serigunting ada pelatuk besi kemudian ada sikataminon mereka sama-sama mencari makan di waktu bersama kemudian pindah ke satu tajuk lain bersama-sama sehingga adanya dugaan-dugaan sampai sekarang memang penyebabnya itu masih belum bisa dipastikan secara valid tetapi ada dugaan-dugaan bahwa semakin banyak kelompok yang dibentuk maka potensi untuk dimasak oleh predator itu semakin kecil dan juga ada beberapa jenis burung itu yang memiliki rabin jauh jadi tidak bisa melihat jarak jauh tetapi karena mendengar suara di situ ramai kicauan akhirnya dia datang menanda bahwa di situ banyak makanan jadi ini salah satu sharing yang saya dapatkan di kawasan erek-erek ini sedikit cerita burung yang menjadi salah satu ikon Arboropila orientalis statusnya adalah vulnerable artinya kondisinya cukup kentan terhadap kekunahan kemudian kalau dilihat memang populasinya itu di sini diupdate 10.000 sampai 19.000 hampir 20.000 individu yang matematinya artinya itu yang dewasa nah sebarannya sangat terbatas jadi bisa kita janganlah sampai kita bayangkan bahwa populasinya itu habis ya karena di tempat lain itu tidak ditemukan jadi benar-benar harus dikonserve terkait dengan keberadaan dari puyuh gorgong biasa baik nah setelah nyampe paltuding akhirnya kita turun jadi perbedaan antara lereng barat dan lereng timur ketika saya amati mungkin juga buhari berdiskusi kami berdiskusi bahwa area barat ini lebih cenderung terbuka jadi area-area yang terbuka salah satunya adalah sangat jelas itu di wilayah kelalangan kemudian di wilayah kawah hurung nah berarti komposisi jenis dari burungnya itu juga berbeda nah ini beberapa catatan yang sudah saya dapat ya memang berbeda komposisi jenisnya untuk yang yang pertama kelompok raptor ini saya temukan keberadaan elang hitam atau ignetus maliensis di wilayah sekitar hutan kelangi nah burung pemangsa yang tersebar luas di seluruh sunda besar ini bisa ditemukan di dataran rendah sampai dataran tinggi di pulau jawa sampai ketinggian 3000 mdpl kemudian apa namanya ada burung yang merupakan burung migran nah ini wilayah yang ada di puncak jalur puncak Megasari ternyata menjadi jalur transit bagi burung migran yang sifatnya soliter biasanya burung migran itu bersama-sama atau koloni tapi kalau kicuit batu ini muta sila sinereal ini dia sifatnya soliter sendiri bahkan jalur migrannya itu adalah dari Afrika India Asia Tenggara Filipin Indonesia Inggrian dan Australia berbiak di Eropa sampai Siberia dan Alaska jadi begitu luar biasanya dengan postur yang kecil sifat yang soliter kemudian dia mampu untuk melakukan safar yang sangat jauh kebetulan kemarin waktu bulan kita bulan September bulan September Oktober itu adalah musim migran memang jadi kebetulan sekali bisa ketemu dengan salah satu burung migran di wilayah Puncak Megasari kemudian ada bubut alang-alang atau centropusinensis ini midpoint-nya di daerah kelalangan karena memang burung ini suka dengan terbuka seperti di alang-alang akhirnya nyamanya disebut sebagai bubut alang-alang kemudian juga area terbuka ini background-nya di pelalangan menyediakan habitat yang suitable bagi beberapa spesies burung yang dia suka dengan tidak terlalu banyak tajuk pohon seperti bentek pelabu atau laniusah ini sangat ikonik di pelalangan jadi dia bertengger di satu ranting yang berukuran kecil kemudian kadang juga melakukan calling memanggil beberapa teman-temannya nah bentet kelabu ini umum di Jawa sampai ketinggian 1600 MPPL pengunjung daerah terbuka dan perkebunan kemudian ada cucak kutilan kelompok cucak-cucaan kemudian ada merbah cerucuk juga ini biasanya sifatnya mengelompok sangat rame ribut kadang juga suaranya agak susah dibedakan antara kedua spesies ini karena saling mengisi kemudian ada cicakoreng jawa ini juga endemik di pulau jawa umum di Jumba sampai ketinggian 2000 MPPL dan hidup sebagian tinggal di atas tanah sama dengan kicuit batu tadi jadi sering turun ke tanah untuk mencari makan di lantai hutan ini berbeda kondisi dengan yang ada di hutan pelangi nah hutan pelangi yang posisinya itu sangat rapat di atas tajuk pohon itu saling terkait yang memudahkan beberapa burung yang dia menempati area tajuk untuk berpindah mencari makan atau bersosialisasi di sini perwakilan yang saya temukan di lapang adalah sepah hutan salah satunya yaitu peripropotus fameus jadi hidupnya berkelompok pada tajuk-tajuk pohon jadi rata-rata spesies burung yang hidup pada tajuk itu dia mengelompok sangat ramai kemudian ada kacamata biasa ini yang sangat populer bahkan sangking populernya penurunan populasinya juga sangat signifikan yang dulu sangat mudah kita temukan di kawasan urban sekarang cukup sulit cukup sulit ini bisa ditemukan di tajuk tajuk-tajuk di hutan pelangi Zosterops palpebosus membentuk kelompok kemudian berterbangan untuk berpindah dari satu tajuk ke tajuk lain kemudian ada penjek jawa juga burung salah satu burung kicau nah ini juga hidup berkelompok kemudian ukurannya relatif kecil juga ribut kemudian juga aktif kemudian cinenan kelabu juga ini biasanya memang satu paket dari famili silvide ini tetapi kadang cinenan kelabu itu turun ke bawah dan juga beberapa ditemukan aktif di lantai hutan baik ini mungkin upaya konservasi yang harus benar-benar digalakkan bagaimana mengkonservasi habitat dari satwa liar kemudian memonitoring populasi secara berkala kemudian eksplorasi karena saya yakin bahwa masih banyak beberapa spesies yang belum terekam disini dan sebagai catatan bahwasannya kelompok herpetofauna yang merupakan bagian dari satwa liar juga itu masih belum dilaporkan dalam jumlah yang banyak atau laporannya sangat terbatas dan di beberapa laporan itu peluang ditemukannya spesies baru khususnya untuk amphibia kelompok kata dan kodok itu sangat tinggi karena memang mereka sangat terisolasi begitu ya kalau sudah terisolasi dengan barier maka mereka tidak bisa berpindah kemana-mana nah ini eksplorasi ke depan saya harapkan bisa bekerjasama dengan baik kami akan siap membantu ketika dibutuhkan untuk melakukan pendataan ini referensi yang saya gunakan ada beberapa kredit foto yang memang diambil oleh beberapa ahli kemudian juga beberapa buku identifikasi dan peraturan pemerintah yang saya acu untuk materi hari ini mungkin itu Pak Rendy yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih salam konservasi terima kasih Pak Arief saya ucapkan terima kasih untuk Pak Arief atas pemabaran materinya maaf Pak Rendy sebelum dibuka untuk diskusi saya hanya untuk ini aja mengaitkan karena tadi memang saya belum menutup sengaja belum menutup karena ini ya jadi perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ada satu filosofi yang terkait dengan keanekaragaman jenis bahwa keanekaragaman jenis fauna itu mengikuti keanekaragaman jenis tumbuhannya atau floranya keanekaragaman jenis flora itu mengikuti keanekaragaman jenis habitatnya jadi eropsi gunung purba ijen yang menumpahkan berbagai macam material dengan proporsi yang berbeda-beda di semua tempat khususnya mulai dari apa namanya hutan pelangi sampai ke erek-erek jadi kalau lihat memang seperti yang dikatakan Pak Arief jadi di wilayah yang jauh dari disturban kita lihat bahwa tumbuhannya sangat padat kemudian bahwa diversifikasinya sangat kuat mulai dari vertikal maupun yang horizontal sedangkan di wilayah terbuka juga demikian makanya ada semacam burung pelatuk sudah dipastikan pasti ada beberapa pohon yang ada insect borernya jadi habitat memfasilitasi tumbuhan dimana tumbuhan harus beradaptasi dengannya kemudian dia memfasilitasi untuk organisme yang namanya hewan untuk bisa masuk nah itulah keanek-keragaman yang terbentuk di wilayah peguhungan Ijen jadi pertanyaan saya yang satu dan dua tadi itu kesimpulannya disini ini itu Pak Randy untuk menutup dua diskusi oke makasih untuk tambahan wawasannya jadi memang yang disampaikan Pak Arief tadi tentang potensi biodiversitas vegetasi maupun satual liar di kawasan Ijen Geopang ini sangat melimpah sekali Bapak Ibu dan adik-adik jadi memang riset-riset yang kami lakukan ini hanya sebatas survei maupun riset sederhana saja populasi di alam maupun tipe habitatnya itu masih belum kita ketahui secara pastinya jadi ini terbuka bagi pihak pengelola Ijen Geopang maupun bagi adik-adik untuk melakukan riset ke depannya mungkin untuk tugas akhir maupun untuk penelitian pengabdian jadi ini terbuka karena memang informasi itu sangat sedikit sekali yang ada jadi ini dibutuhkan untuk ke depannya untuk pengelolaan konservasi berkelanjutan di Ijen Geopang baik selanjutnya saya buka untuk sesi diskusi disini sudah ada Mas Lamet dan Pak Fuad sepertinya yang ingin bertanya mungkin saya persilahkan untuk mungkin Mas Lamet dulu halo 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 Mas Lamet atau mungkin Pak Fuad Pak Fuad dulu monggo Pak Fuad saya persilahkan untuk bertanya kepada narasumber terima kasih atas kesempatan yang diberikan cukup menarik tapi saya bisa mengikuti mulai dari Pak Arief tapi yang dari Pak Rendi sama Bu Heri saya belum bisa mengikuti saya baru gabung bisa di-sharekan juga kondisi abiatik kelembapan di sekitar area erik-erik bagaimana kemudian curah hujannya selama satu tahun bagaimana sehingga saya bisa apa misalkan mengimajinasikan dengan habitat yang ada itu kondisi lingkungan yang membentuknya bagaimana itu saja pertanyaan saya terima kasih oke Pak Teluan Pak Fuad mungkin bisa langsung ditanggapi Bu Heri Pak Arief atau mungkin nanti bisa saya menambahkan Pak Arief mungkin ya Pak Arief yang sudah ambil data biotik kemarin yang khususnya di-erek-erek kalau curah hujannya itu hampir sama dengan wilayah tropis Pak antara 500 sampai kalau di era sana itu 500 sampai 1500 milimeter per tahun ini jadi apa namanya khusus untuk wilayah-wilayah tertentu curah hujan curah hujan tipikal tropikal di wilayah situ mungkin itu Arief kemarin ada ambil mungkin ya sedikit menambahkan Bu Heri apa namanya untuk curah hujan mungkin betul yang disampaikan oleh Bu Heri sekitar 500 mm per tahun tetapi ketika di lapang kemarin saya benar kaget juga karena masih masuk musim kemarau tetapi di sana itu sepertinya tidak tidak mengenal musim artinya pasti turun hujan tetapi dengan intensitas yang terkadang juga tinggi intensitasnya tetapi hanya gerimis saja saya pengalaman kemarin yang tiga hari itu hampir ketiga hari tersebut curah hujan dan itu non-stop bahkan pengelola bilang bahwa di sana itu malah musim panasnya bulan Oktober jadi ini saya rencananya juga ke sana lagi bulan Oktober untuk melakukan pengambilan data terkait dengan suhu mungkin apa namanya saya kebetulan juga tidak melakukan pengukuran abiotik suhu dan kelembapan tetapi tentunya kurang lebih sama dengan daerah-daerah di kawasan apa namanya pegunungan di hutan gunung begitu kalau untuk erek-erek sama pelangi itu kelembapannya sekitar 80% Pak kalau untuk suhu itu untuk erek-erek dan pelangi sekitar 26-30 itu tetapi yang di luar itu itu agak tinggi jadi karena memang expose tadi yang seperti disampaikan Pak Arief karena exposure ke wilayah terbukanya mungkin saya juga menambahkan sedikit untuk masalah Pak Rendy ini kan juga sudah mengambil data di beberapa titik ini kalau saya nanya di Pak Arief dan Pak Fuat jadi menambahkan sedikit kalau data riset yang saya lakukan di Februari Maret April itu kebetulan saya di biosite kopi bondoso untuk yang keloncing sama pancur anggre itu memang karena vegetasi rimbun kemudian juga naungannya juga besar-besar itu yang kanopi memang kalau di sana naungannya memang besar karena mantan hutan jadi pH itu kalau pH tanah itu memang rata-rata 6,5 sampai 7,5 kemudian kelembapan itu 70% ke atas kemudian untuk suhu itu rata-rata normal itu 26% sampai 29% ini kalau data yang yang di vegetasi di sekitar biosite kopi bondoso yang kebetulan saya memang melakukan risetnya di sana jadi jenis-jenis paku kemudian lumut ikan yang tadi dijelaskan itu sukur sekali banyak sangat banyak kira-kira bulan Oktober kayaknya Pak Fuad bisa kelapa monggo nanti kita bisa sama-sama insya Allah tahun depan kita rencana yang berlawan jadi begitu Pak Fuad untuk jawaban dari kami untuk pertanyaan dari Bapak mungkin ada sanggan atau mungkin ada pertanyaan lain Pak Fuad monggo terima kasih informasinya kalau misalkan pada saat Pak Arief di sana kan menginap ya malam sempat dilakukan pengurangan sungguh malamnya paling dingin suhu berapa kemudian masuknya datangnya misalkan kabut mulai jam 3 atau jam 2 siang sudah mulai turun kabut kemudian hilangnya jam berapa bisa di-share untuk suhu kebetulan memang tidak mengukur tapi pas pengamatan kabut itu datang kabut siang sekitar jam 2 kemudian masuk jam 3 itu sudah kabut sudah turun kemudian pagi itu terkadang juga kabutnya tidak tidak hilang jadi sampai siang sekitar jam 7 sekitar jam 7 kemudian untuk kondisi apa namanya yang seperti saya sampaikan tadi yang mungkin posisi sekarang curah hujannya lagi tinggi karena disini saja hujan apalagi di kawasan gunung terutama di wilayah terima kasih Pak Arief Pak Fuat sudah jelas menarik menarik ke lokasinya kemudian ini Mas Selamat ini atas nama Mas Selamat yang bertanya yang resian ini monggo saya persilakan halo atau mungkin ada Bapak Ibu adik-adik yang ingin bertanya monggo ini Mbak Novi Tamalia kemudian nanti Pak Sutoyo monggo Mbak Novitai kayaknya Mbak Novitai ini monggo saya persilakan monggo diperkenalkan dulu nama kemudian pertanyaan ditujukan siapa Pak monggo terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya Fadil Pak dari umum yang dari umum Pak pembelajar umum jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi terkait jenis-jenis tanaman atau satwa liar yang ada di ijen geopak atau di Bunda Woso sangat menarik sekali dan terima kasih saya sampaikan bahwa ternyata banyak macam-macam tanaman tumbuhan bahkan satwa liar yang ada di Bunda Woso saya ingin menanyakan bahwa setelah apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu terkait riset yang ada contohnya di mana bohon pelangi Bu ya jadi kan disana juga butuh pemeliharaan juga kemungkinan besar juga banyak pengunjung dan itu tidak paham terkait apa yang ada disana pengunjung ini juga ada yang nakal-nakal juga ada yang yang jadi itu perlu diperhatikan juga untuk saling menjaga tanaman-tanaman yang ada disana kemudian ke depannya juga kalau bisa wisata itu harus dijaga Bapak karena harus ada parkirannya dan lain-lain harus dirawat karena itu juga merupakan aset bukan hanya di selfie di foto di upload jadi viral jadi bukan itu saja tapi ada perawatannya juga Bapak mungkin ini juga saya tunjukkan untuk para pengelola ijen geopaknya ini sangat emang sebenarnya kalau tidak dikelola dengan baik jadi apa ya bisa kucar kacir kucar kacir kalau bahasa Maduranya itu kucar kacir bahasa Inggrisnya semburat iya bahasa Inggrisnya semburat dan ada dampak juga kepada masyarakat sekitar terutama di perekonomiannya misalkan tadi ada tanaman ada tanaman apa namanya sirih dan macam-macamnya apakah itu mungkin nanti bisa dijadikan obat-obatan jamu-jamu dengan label ijen geopak kedepannya dengan memanfaatkan masyarakat yang ada di sekitarnya seperti itu ini masukan juga buat pengelola ijen geopaknya kemudian yang kedua terkait dengan satwa liar yang ada itu kan juga butuh data yang valid mungkin ada nanti petugas dari ijen geopaknya untuk meneliti macam-macam jenis hewan yang ada misalkan lutung gerah dan berapa banteng itu juga untuk kedepannya untuk wisata bagus itu misalkan kalau di baluran kita mau lihat banteng bisa malam-malam sudah disediakan tempat ada kameranya ada pemandunya seperti itu dan saya harapkan kedepannya pondo waso ini juga ada seperti itu ada edukasi terkait tanaman-tanaman yang unik tanaman-tanaman yang juga menarik kayak pohon-pohon itu kan masyarakat belum tahu ada pelangi di pohon itu kenapa kemudian lain-lain sehingga butuh itu kedepannya mungkin itu sedikit kritik semoga benda waso kedepannya juga semakin maju ijen geopatnya juga semakin terkenal seluruh dunia ini terima kasih kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Fadil atas pertanyaannya dilanjut dengan pertanyaan selanjutnya 2 hari Pak Arief sekalian ini silakan Mbak Novita ya terima kasih Bapak Randy sebelumnya saya mau mengisahkan salam untuk Ibu Haji Bapak Randy kebetulan juga baru lulus S2 di Alhamdulillah kemarin tanggal 7 sudah ujian sidang ya silakan Novita untuk pertanyaannya tadi akhirnya disampaikan sama Ibu Hari dan hari itu menarik sekali jadi kayak ini keluar terkeling tapi secara visual terus ada beberapa pertanyaan dari saya tanya tadi ada yang sama dengan Bapak pertanyaan sebelumnya jadi apakah ada beberapa jenis tumbuhan yang berpotensi sebagai tumbuhan obat di Bobo terus juga penasaran kan tadi di di Ijun Geopak itu kan ada berbagai jenis tumbuhan yang unik gitu namun ada tumbuhan aktif di wilayah Ijun Geopak yang justru menutupi tumbuhan mesajen Geopak itu kalaupun ada bagaimana dampaknya dan bagaimana penggulangan dan penggulangan yang pertama yang pertama tadi sudah jelas pertanyaannya dari Mbak Novita tentang potensi tumbuhan obat terus sama invasif ya ya betul itu pertanyaan selanjutnya bagaimana untuk Bapak Arief jadi mohon maaf kalau saya mising kayaknya tadi belum atau memang belum ada gitu ya disebutkan mengenai keragaman dari jenis hewan nocturnal terima kasih ini bisa langsung dijawab atau ini ada Pak Sutoyo Bu Hari Pak Arief terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salat dan aplisasi yang tinggi untuk Pak Guari Pak Randy dan Pak Ari semangatnya mengeksplorasi dan mengkonservasi Geopark saya sendiri pengetahuannya masih minim terkait dengan keberadaan Geopark ini sehingga pertanyaan saya berkaitan dengan bidang kajian saya yang mengikrobiologi apakah panggil jamur kemudian mikroba yang lain yang ada di kawasan Geopark ini merupakan kajian konservasi dari ruang lingkup pelora juga ya Bu Hari nah kemudian tadi sudah dipaparkan Bu Hari sangat rinci sekali potensi-potensi tumbuhan yang ada di sana secara etnobotani dan juga secara etnoparmasi sangat menarik sekali banyak sekali yang punya potensi ke arah antimikroba ya sehingga bisa dikembangkan dalam kajian eksplorasi bahan bahan alam untuk obat-obatan nah ke depan atau selama ini kajian riset potensi seperti itu itu sejauh mana dan apakah ada kerjasama dengan institusi tertentu untuk untuk pengembangan lebih lanjut terima kasih pertanyaan saya oke monggo Bu Hari dan Pak Ari saya persilakan untuk menjawab apa namanya yang tadi dari izin Pak Fadil Pak Fadil terima kasih Pak Fadil ya memang betul Pak de facto bahwa setiap kali saya berkunjung ke sana hari kerja dan tidak kerja itu kantornya tutup yang di Hutan Pelangi itu memang kemudian saya lihat memang ada vandalisme ya jadi baru kemarin hari hari Kamis yang saya eksplor sampai jalan kebelakang saya juga terheran ternyata disini banyak semilak disitu banyak piper AC piper yang belum pernah saya temukan juga di tempat yang lain jadi tadi yang saya bilang suruh sono itu nah itu kalau kemudian sekaligus ini menjawab pertanyaan Pak Toyo jadi kalau Pak Toyo ini kan apa namanya kelompok mikro yang memperdalam kalau mengarah ke apa namanya antibakteri atau kemudian antimikrob yang lain monggo jadi disana sumber apa namanya sumber dayanya sangat melimpah dan masih membutuhkan tangan-tangan dari peneliti untuk mengeksplorasi lebih lanjut karena saya bidangnya kan valuasi nanti kalau kerjasama misalnya ekstrak aksirinya itu misalnya dalam satu pohon itu mampu menghasilkan berapa misalnya satu kilo daun atau satu daun menghasilkan berapa nanti saya bisa mengkonversikan kalau kehilangan satu pohon itu itu kita hilang berapa apa namanya berapa nilai nilai biodiversitas yang ada disitu karena kaitannya banyak itu kemudian yang kedua bahwa apa namanya vandalisme itu sudah terjadi di hutan pelangi tapi makanya saya eksposkan sedikit itu jadi gambar pelanginya sekarang agak terancu oleh kegiatan vandalisme jadi mungkin apa namanya ya ke depan mungkin bisa dikembangkan apa namanya bagaimana menangani tamu-tamu yang agak nakal ini saya rasa peringatannya itu sebenarnya sudah ada namun karena mungkin tidak ada petugas yang ada di sana atau mungkin bisa bekerjasama dengan masyarakat setempat tadi pengembangan jamu di lokal situ saya rasa tidak masalah karena disitu juga ada bamban donat caniformis yang bisa dimanfaatkan seratnya seratnya untuk apa namanya material serat sorry maaf material serat jadi tanpa merusak kayu besar yang ada tanpa merusak apa namanya bentang alam yang ada itu sebenarnya bisa apa namanya karena beberapa jenis yang ada di sana itu bisa dibudidayakan oleh masyarakat juga di rumahnya masing-masing atau kalau kecomberang itu biasanya diambil bunganya dan bunganya itu bisa dibuat untuk sup nah itu apa namanya bisa sebagai energizer ya istilahnya itu kalau pegel-pegel itu pakai sup dengan bunga kecomberang itu hangat gitu di apa namanya di badan itu berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan itu kemudian menjawab juga untuk dari apa namanya novita terkait apa memang endemik kalau endemik saya rasa tipikal tipikal tropikal jadi tipikal tropikal kecuali yang tadi si ATA itu memang yang sangat melimpah memang di Ijen ini yang baru saya temukan dibandingkan di tempat yang lain saya tidak banyak menemukan sampai pohonnya itu tingginya sekitar 20 meter ke atas itu kemudian kalau untuk invasif itu repotnya adalah invasif itu seperti menjadi endemik ya sama dengan kita begitu kita tahu lantanan camara ternyata ini ini adalah invasif nah sekarang orang makin pinter bahwa bagaimana caranya supaya yang invasif itu dimanfaatkan karena ternyata beberapa jenis-jenis invasif seperti sida lantana camara salah salah duanya salah satu itu mulai dimanfaatkan bagaimana untuk memanfaat untuk masyarakat mungkin Pak Fadil saya juga perlu menyampaikan bahwa selain tumbuhan obat ternyata bunga-bunga yang ada di sana serta daun-daunan yang ada di sana itu juga bisa memberikan warna alam jadi warna alam yang nanti bisa dikembangkan ke ekoprinting untuk lokal saya masih riset itu jadi saya memang belum bisa publish itu nanti mungkin ke depan jadi apa namanya potensi warna alam juga bisa kita angkat untuk diijen geopat sehingga memberikan kontribusi untuk bioproduknya jadi kalau untuk invasif agak sulit memberantas termasuk akasia dekuren itu juga invasif itu yang didatangkan sebagai sekat bakar dan sekarang memang ada sekarang bagaimana cara memanfaatkan itu karena kita tidak mungkin memberantasnya karena akasia novita sudah tahu sendiri bagaimana sproutingnya cepat dia survival bijinya itu walaupun dimakan hewan tetapi dia tidak ter apa namanya istilahnya terhancurkan karena kulitnya saja yang termakan bijinya bisa keluar dan itu ada juga di batu soonsolor saya temukan akasia itu jadi kalau invasif memang upaya pengendaliannya yang sekarang itu adalah lebih baik dimanfaatkan karena untuk pemberantasannya tidak mungkin contoh adalah titonia itu satu pelalangan itu bagaimana kita memberantasnya jadi yang lebih baik adalah bagaimana memanfaatkan tumbuhan yang sudah berada ribuan tahun di sini walaupun itu dulunya berasal dari Amerika yang sering kan dari Amerika dari Australia dari itu menjadi seolah-olah itu adalah tanaman endemik Indonesia padahal itu adalah invasi mungkin itu oh iya Pak Toyo untuk jamur saya tidak berani karena bukan bidang saya jadi banyak ditemukan Pak Toyo kalau masuk ke ere-ere itu banyak jamur yang ditemukan termasuk di Hutan Pelangi karena memang daerah itu adalah daerah yang tidak terganggu dan tidak terbuka sangat lembab sehingga kemungkinan untuk jamur tumbuh itu sangat tinggi sekali mungkin itu Pak Randy yang dari saya mohon Pak Arief saya tanggapi langsung ya Pak Randy ya mohon Pak Arief terima kasih tadi pertanyaan yang pertama dari Pak Fadil terkait dengan memvalidasi artinya data-data yang sudah ada di lapangan tadi harusnya dilakukan kajian riset yang lebih lanjut saya sangat setuju Pak kalau misalkan dimohon bantuan saya siap untuk membantu mengambil data karena memang kemarin waktu survei itu bahkan saya sendiri itu hanya survei di bagian depan hutan pelangi jadi belum masuk jadi saya yakin di dalam lebih ke dalam lagi itu diversitas burungnya akan semakin tinggi begitu kemudian ketika ke depannya ingin dibuka sebagai tempat ini ya apa namanya ekowisata seperti itu yang paling memungkinkan adalah berwatching area atau pengamatan burung tetapi harus dipastikan kemudian bahwa kita sudah melakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat sekitar karena nantinya kalau kita sediakan kita buat burung-burung kemudian burung-burung pada datang tapi masyarakat masih belum siap untuk itu maka bisa jadi kita mengkorbankan burung-burung itu untuk diambil dan sangat sayang jadi yang harus dipastikan adalah bagaimana kita memastikan masyarakat itu bekerjasama dengan baik kooperatif dengan kita kemudian juga konservasi tajuk pohon Bu Hari ini mungkin yang sangat penting karena kalau saya lihat di hutan pelan itu burung-burungnya adalah burung-burung stratifikasi kanopi ya burung stratifikasi atas dan ada beberapa burung semak memang karena di beberapa tempat itu semaknya rimbun jadi seperti kelompoknya berencetan kerdil itu kemudian apung itu sangat suka dengan kondisi yang semak-semak belukar seperti itu pada intinya ketika dilakukan penelitian yang lebih lanjut saya sangat setuju terkait dengan itu kemudian yang kedua pertanyaan dari Mbak Novita memang tadi belum saya sampaikan untuk pengamatan satuan nocturnal yang sejauh ini tercapture itu adalah di wilayah erak-erak di lereng timur Ijen itu ada sekitar empat jenis burung nocturnal dan yang salah satu ikonnya adalah paruh kodok Jawa jadi burung apa namanya burung hantu yang apa namanya mukanya itu seperti kodok memiliki mulut yang lebar karena memang sifatnya sebagai karnifora kemudian juga dari mamalia itu ada walangkopo bacing malam bisa dikatakan itu petaurista kemudian juga seperti yang saya sampaikan tadi masih misterius apakah ditemukan keberadaan dari kukang Jawa tetapi dari nitsman penelitian yang sudah dilakukan memang belum pernah dilakukan karena di gunung Ijen sendiri kan sangat tinggi ketinggian di atas 1000 mdbl sedangkan biasanya kukang Jawa itu lebih cenderung dia memilih di dataran rendah dekat dengan pantai dekat dengan laut maksud saya ya mungkin itu kemudian untuk Pak Sutoyo saya juga mohon maaf karena keterbatasan saya dalam mengidentifikasi mungkin di lapangan tapi waktu pengamatan memang sangat banyak Pak terutama kelompok jamur saya membedakan dari morfologinya saja mungkin apa namanya punya basi diokap itu ya itu kemudian ada beberapa yang berukuran kecil kemudian juga secara warna saya membedakan bahwa di sana terdapat beberapa jenis mungkin itu Pak Randi yang bisa saya sampaikan ya terima kasih Pak Arief mungkin saya juga menambahkan Pak Toyo yang bertanya Pak Toyo untuk jamur sebenarnya dari kajian geopak yang saya lakukan itu memang untuk jamur ini belum pernah saya laporkan saya hanya melaporkan vegetasi karena memang sebenarnya data ini juga ijen geopak juga membutuhkan untuk diversitas jenis jamur karena jamur juga termasuk biodiversitas juga mewakili 5 kingdom dan ketika saya riset di kopi di kopi Megasari yang ketinggian 300 saya tanya kepada petani untuk jenis-jenis jamur mereka tidak tahu dan mereka sebenarnya budak data itu ini sejauh ini saya tidak ada bilang sejauh ini tidak ada Pak untuk yang riset tentang jamur untuk yang penyakit tentang jamur tapi kalau untuk hama hama penyakit tanaman itu pernah tapi untuk jamur belum mungkin ini juga membuka peluang mungkin bagi mungkin Bapak Ibu yang mendalami tentang ilmu jamur ini kita hanya taunya itu Pak di RR itu kalau tidak salah jamur kuping ada kemudian kelompok askus apa nama yang mempunyai askus sama yang berasosiasi dengan alga itu celiken itu kan jamur sebenarnya tapi jamur yang apa namanya yang kasat mata yang tidak begitu kelihatan kita hanya melihat warnanya oranye itu yang batang yang terbakar yang unik itu setiap kali akasia itu terbakar itu selalu ditutupi dengan serbuk jamur itu jadi yang warna oranye itu Pak mungkin itu kayaknya itu cikal bakal liken juga kemudian genoderma jamur papan Pak Toyo istilahnya genoderma itu juga banyak Pak monggo nanti kapan-kapan survei bareng saya senang kok bolak-balik ke wilayah Ijen karena banyak yang menarik jadi itu yang bisa saya sampaikan Pak Toyo Pak Fadil dan Mbak Novit untuk pertanyaan ini karena waktunya ini kurang 10 menit menuju jam 9 mungkin satu pertanyaan terakhir saya persilakan kepada Bapak Ibu atau adik-adik yang ingin bertanya kepada kami sebagai narasumber monggo saya persilakan monggo saya persilakan kepada Bapak Ibu maupun adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya kepada kami ini adik-adik yang ada mahasiswa ini izin bertanya Bapak ya monggo Mas Haidlar 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 Rehizal monggo silakan ya izin bertanya Bu ya monggo Pak ready ya monggo Pak Haidlar silakan kami persilakan Bapak bisa sebutkan nama sama mungkin dari mana nama saya nama saya Hader Rehizal saya merupakan salah satu goreste di Bondo Mosso ya Bu oh Pak eh monggo terkait dengan flora dan fauna yang ada di kaldera Ijen ini apa kira-kira bisa diidentifikasi ekosistemnya begitu misal di setiap seperti pelalangan lalu hutan pelangi itu ekosistemnya bagaimana seperti itu jenis-jenis ekosistemnya bagaimana mungkin kalau di Kahurung itu termasuk ke dalam ekosistem apa kalau dilihat dari flora dan fauna ya betul jadi namun Pak Eder cukup pertanyaannya atau ada yang ya cukup ya monggo mungkin Bu Arif Pak Arif ya kalau dari tip ke apa namanya karena ini hutan pegunungan ya berarti seperti yang sudah disampaikan Pak Arif tadi jadi hutan dataran rendah hutan dataran tinggi gitu tetapi kalau kita lihat dari komposisi ya komposisi kayak misalnya apa namanya pelalangan itu lebih banyak rumputnya ya itu bisa disebut juga savana tapi savana pelalangan saja ya tapi kalau di apa di selah-selahnya itu ada banyak tumbuhan kalau di istilah di Indonesia itu biasanya sabana gitu tetapi kalau ekosistemnya sendiri ini termasuk ekosistem hutan pegunungan hanya dataran tinggi dataran rendah berdasarkan ketinggian itu jadi kalau untuk apa namanya untuk mengajarkan ke siswa pun juga demikian jadi apa namanya sudah makanya tadi saya bingung yang ditanyakan kok ekosistem ya sudah jelas itu jadi hutan pegunungan dataran rendah dataran tinggi dan itu tropical lah makanya seringkali yang mungkin yang agak khusus itu adalah di pelangi sama ere-ere itu orang kita bisa menyebutnya sebagai rainforest karena lembab dan selalu basah tidak pernah kering di situ mungkin karena kandungan airnya tinggi itu bisa saja kemudian kalau yang di hutan pelangi itu juga sama jadi lembabnya itu seolah-olah basah terus sehingga bisa dikatakan tropical rainforest itu kan tidak harus hujan terus itu tidak tetapi lebih kepada basah tidak itu apa namanya di wilayah itu mungkin itu mungkin monggo kalau Pak Randy dan Pak Arief menambahkan saya pikir sudah cukup keterangan dari buah hari karena memang di ICAN itu ekosistem hutan pegunungan dataran rendah dataran tinggi berdasarkan kepinggian itu khusus yang hutan pelangi itu mungkin karena lembab betul jadi sepanjang tahun itu selalu basah karena kanopinya yang rapat termasuk kategori rainforest saya juga setuju begitu Mas Heidar pertanyaannya karena ini sudah jam 9 kurang 5 menit oleh karena itu untuk pemaparan hari ini dan webinar hari ini dapat kita akhiri saya usahkan banyak terima kasih atas apresiasi atas kehadiran Bapak Ibu dan adik-adik dalam webinar hari ini semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua menambah wawasan menambah pengetahuan demikian untuk webinar hari ini kurang lebihnya saya sebagai moderator minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam kami juga kalau misalnya ada kekurangan mohon maaf karena manusia itu berupaya sempurna tetapi tidak akan pernah mencapai kesempurnaan sehingga pasti masih ada kelemahan di kursa nasib tapi kita akan tetap terus men-support ijen geopat assalamualaikum semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak tinggal tadi telat itu maksudnya yang belum absen pak diingatkan silahkan yang tersehat hari alhamdulillah ya itu tadi tak rasa nih baru masuk udah ditutup saya ngikut dari awal kok buhari oh saya berikan kesempatan kepada partisipan yang lain mungkin ini kemarin saya baru dari itu pak puncak megasari sesuai request dari pak selamat kemarin